FPS-nya cukup worth it di 61 FPS walaupun disini aku kondisinya lagi recording Ya lebih sering banget dapet 61 FPS Nah teman-teman bisa lihat ya Halo teman-teman, jadi di video ini disini kita bakal bahas untuk update baru teman-teman Game Turbo versi 5.0 Dan versi ini udah rilis dengan Security Center resmi bahasa Indonesia ya Jadi untuk Security Center yang baru update versi kali ini Dia menggunakan Security Center di versi 9.2.5 teman-teman Dan versi ini adalah salah satu versi yang udah rilis stabil untuk mode gaming Jadi udah resmi Indonesia Karena untuk versi ini, karena semua fiturnya udah bisa digunain Ya you know lah, karena kalau versinya udah resmi Indonesia Kita udah bisa gunain semua fitur Kayak misalkan UI berandanya bisa kita aktifin GPU settingnya juga Kayak gitu Turbo Game Turbo-nya gak ada bug sama sekali Shortcut aplikasinya bisa ditambahin secara manual Floating Windows-nya gak ada bug juga Mode performance-nya lebih optimal Dan juga fitur voice changer juga ready Bahkan fitur Dolby Atmos-nya juga ada Buat kalian yang sekiranya device-nya memang sudah support Dolby Audio Yaudah, nanti kayak biasa aja untuk bahannya bakal gue sedihan aja di description video Jadi teman-teman silahkan dibungkus dulu aja Untuk cara update-nya dan juga settingan game turbo-nya kayak gimana Review lengkapnya seperti apa Jadi ditonton aja lah videonya dari awal Sampai air, guys Oke, jadi disini langsung gas kan aja Kalian langsung buka aja Zerceiver Ataupun File Manager Intinya kalian tinggal buka aja File Manager yang biasa kalian pakai Terus kalian tap pada folder download Dan ini mentahannya yang barusan kalian bungkus Security Center 9.2.5 Underscore 1.1 Jadi dengan menggunakan Security Center Ekornya 1.1 Diekstrak dulu aja, diklik terus pilih ekstrak disini Ini no password teman-teman Kalau udah muncul seperti ini Security Center aplikasinya udah muncul Dan versi ini rilis di tanggal 30 bulan 8 2024 Ukurannya 85 MB Langsung diklik aja Jadi gak perlu downgrade versi lama ya Kalian tinggal klik terus pilih aja install Nah biasanya kalau kalian tanpa harus downgrade Ini tuh bakal ada keterangan update teman-teman Jadi kalian tinggal klik update aja guys Dan sekarang kalau kalian udah berhasil untuk update Untuk versi Security Center-nya Ya yang ini, kalian jangan buka dulu Sekarang coba kalian berahli dulu ke bagian menu setting device kalian Terus kalian coba aja scroll ke bawah Kita cari tau dulu untuk setelan fitur floating apps-nya Kita pilih setelan tambahan Terus kalian scroll lagi ke bawah Pilih aja di bagian jendela pengambang Ya fitur spesial ini ya Kalian pilih Nah jadi disini untuk tampilan fitur spesialnya Kayak biasa bilah sisi-nya langsung bisa kita aktifin secara permanen Dengan tampilan selalu tampil teman-teman Jadi untuk garis putih bilah sisi-nya bakal muncul selalu Di bagian tampilan apapun kalian buka aplikasi Kayak gitu ya Dan juga bisa kalian custom Kalau kalian cuma pengen custom di bagian tampilan pada saat main game Ataupun memutar video Untuk permainan Ataupun bilah sisi garis putih yang pengen kalian munculin Misalkan games apa Kalian tambahin kayak gue Ngep-ngep max ini udah Terus untuk aplikasi pihak ketiganya Di bagian aplikasi videonya Silahkan kalian tambahin seluruhnya Nah buat kalian yang nanya Apakah di aplikasi youtube versi ini Ada tampilan icon telinga bang Coba disini gue coba testing dulu Buka aplikasi youtube Bila sisinya ready Kita swipe dulu Dan disini untuk icon telinganya Nggak ada teman-teman Jadi untuk version yang baru ini Kalian nggak bisa nonton youtube Sampil tampilan layar mati ya Cuma sekarang coba kita buka dulu Untuk bagian keamanannya Ataupun security center-nya Di bagian menu-nya sama aja Dia nggak ada yang berbeda Untuk fiturnya Kayak pembersih pindai keamanan Meningkatkan cepatan juga ada Fitur game turbo-nya ada disini Dan kayak biasa Karena di fitur baru Atau versi baru Itu bakal ada icon petir Di paling bawah Jadi kalau kalian swipe seperti ini Kalian bakal masuk ke bagian Kotak alat video Ya kayak gini Nah di bagian alatnya Juga kayak biasa Fitur game turbo-nya ada Cuman biasanya Kalau kalian buka klik Pada game turbo ini Karena disini Bawaan device Ataupun kalian sudah update ya teman-teman Ini belum ada Tampilan setelan tambahan Nah buat kalian yang belum ada GPU setting-nya Bisa kalian aktifin Di bagian versi ini Menggunakan aplikasi set edit Disini bakal gue coba testing Kita close dulu aja Untuk game turbo-nya Kita beralih dulu Ke bagian aplikasi Set edit ya Yang ini Pastiin untuk LADB Ataupun kalian pengguna Breven Udah di pairing kode Ya Disini gue bakal buka aja Aplikasi set edit Kita pilih aja System table-nya Terus kita pilih Global table Coba kalian beralih aja Cari untuk GPU teman-teman Kita cari aja Di bagian huruf G GPU tuner Nah disini bener Keterangannya masih false Ataupun masih non-aktif Silahkan kalian klik Dan pilih edit value Coba kita aktifin aja Ataupun diselaluin aja True aja Kita ubah Dan pilih save change Nah kalau udah Lo back Dan sekarang lo boleh Apus aplikasi semua Yang berjalan di latar belakang Terserah Kalau kalian gak mau Juga gak apa-apa Disini bakal gue coba testing lagi Buka aplikasi keamanan Dan disini coba kita testing dulu ya Nah buat kalian Misalkan kalian pada saat buka lagi Game turbo-nya belum muncul Untuk setelan tambahannya Kalian bisa back Dan buka lagi Nah disini udah berhasil Teman-teman Untuk settingan GPU-nya Nah setelan tambahannya udah ada Nah jadi disini Kalian kayak biasa aja Untuk GPU setting-nya Tinggal di custom aja Sesuai kebutuhan kalian Pakai penggunaan bawaan Hemat daya Seimbang Kualitas tinggi Ataupun kalian bisa custom aja Kayak biasa Dan juga bagian setelan tambahannya Kontrol sentuhan Semuanya juga ada Area tata letak sentuhan Ini juga semuanya ada Monitoring-nya aman Icon pengaturan Game turbo-nya Semuanya juga udah aman semua Jangan lupa nih Ini diaktifin Jangan sampai enggak Terus rekomunikasi konten ada Mode performance-nya juga ada Pengoculan memori ada Mode performance-nya Juga dibagi tiga Pokoknya lengkap parah Mode D&D semuanya aman Ya semuanya udah ada semua tuh Jadi untuk fitur ini Versinya menurut gue Cukup worth it Dan cukup lengkap Cuman gimana bang Untuk toolbox game turbo-nya Katanya menurut lo Kalau udah versinya Udah resmi indo Itu semuanya udah gak ada bug Ya cobain aja Dulu disini bakal gue bahas Gue bakal coba testing dulu Masuk ke games-nya Dan ini bila sisinya Udah muncul tuh Di sebelah kiri ya Jadi biasa pada saat kalian Baru buka games Ini bila sisinya tuh Garis putnya udah muncul Teman-teman Kalaupun kalian misalkan gak ada Kalian pengen swipe dari kanan Kalian juga bisa Kayak gitu Disini gue coba swipe aja Sesuai tata letak garis putnya Dan disini Bila sisinya ready Mode grafik fps-nya Bisa-bisa kita gunain Modenya juga bisa kita Pakai mode performance Ataupun mode balance Juga bisa Kayak gitu fps-nya cukup worth it Di 61 fps Walaupun disini Gue kondisinya lagi recording Ya lebih sering banget Dapet 61 fps Nah temen-temen bisa lihat ya Terus Untuk fitur selainnya Kayak screenshot Semuanya recording, proyeksi, kecerahan layar Juga ada Fitur komentar juga ada Fitur voice changer juga ada Jadi cukup lengkap banget Shortcut-nya ada semua Dan ini bisa kalian tambahin secara manual Kalau misalkan sekiranya Di bagian aplikasi shortcut ini Gak ada aplikasi yang kalian pengen Misalkan kayak Whatsapp, TikTok Kayak gitu Karena disini coba kita pilih icon plus Dan bisa kita tambahin secara manual aja Jadi kalau kalian misalkan Pengen nonton Youtube Lagi main game Pengen tampilan voting apps Semungkin bisa TikTok bisa Kayak itu Whatsapp bisa Jadi bakal gue testing aja Semua aplikasi yang sekiranya Memang gue perluin Nah kalau udah Kita pilih selesai Kalau udah Kalian tinggal tunggu Bila sisinya muncul lagi Coba kalian swipe ulang Disini shortcut-nya Pasti bakal muncul Nah ini udah ada Gue testing di bagian Whatsapp Semuanya aman Floating appsnya Gak ada masalah bug Sama sekali Ya jadi ini cukup worth it Parah untuk versi ini Dari kiri bisa Dari kanan juga bisa Walaupun gak ada garis putihnya Nah kayak gitu Jadi untuk update barunya Silahkan aja kalian cobain aja Untuk versi ini Mengenai performance Pastinya bakal berbeda Setiap device yang kita pakai Tergantung dengan Spek HP yang kalian punya Karena RAM dan juga Sisa internal juga Sangat berpengaruh ya Buat kalian yang pengen coba Langsung gas-ken aja Banyak udah gue sedih Di description video Bungkus dulu Gak usah beli HP baru Tentang depan Bungkus di bagian Bungkus di bagian 個 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton